Halo teman-teman, video kenangan kali ini adalah pengalaman kemah kami di Trawas Mojokerto. Ini foto saat kami berangkat dari rumah pada tanggal 18 September 2021. Halo teman-teman, saat ini saya lagi berada di Bumi Perkemahan Lumbung Witwitan, Desa Sendang Penanggungan Trawas Mojokerto. Saya mau camping malam ini di sini. Ini adalah tempat parkirnya. Di tempat parkir ini ada warung atau rumah makan ya. Ada dua ya. Nama warungnya adalah Lesian Bruggan Warung Pak Deno Dulur Dewi. Oke, kalau mobilnya ingin dibawa ke atas, maksudnya dari arah selatan tadi di sana ya. Oke kita jalan yuk ke atas. Ini jalan rayanya, friend ya. Jadi kalau mobilnya ingin dibawa ke atas, samping perkemahan gitu, lewat sini. Terus naik ke atas sana. Nah, tiketnya, friend ya. Rp20.000 per orang. Terus parkir mobilnya Rp10.000 per malam ya. Oke kita naik ke atas, friend ya. Nah, ini udah mulai tempat orang, orang-orang berkemah, friend ya. Ini sekarang boleh dibilang agak sepi katanya, friend ya. Karena masih BPKM. Tapi orang-orang, sorry sebenarnya ini masih tutup karena BPKM. Tapi orang-orang maksa agar buka dengan catatan lampunya tidak dihidupin kalau malam. Oke kita jalan ke sana, friend ya. Kita lihat peserta camping. Lihat itu Bapak Air Sumber di sana. Oh iya, bawa ke dalam teman kecinta. Iya. Saya nanya orang dewasa, boleh-boleh kalau mau. Kita lihat sana. Di tempat camping ini ada penerangan malam dan ada colokan listrik. Camping itu asik, friend ya. Jadi sekali-kali, friend mesti camping juga. Tapi kalau camping, pilih hari Sabtu. Kalau hari lainnya, katanya sepi. Nah, kalau campingnya sepi, takut kan? Untuk perlengkapan camping apa aja? Kepan-kapan saya bikin video apa aja yang saya bawa ya. Kita itu kalau camping bisa ajak semua keluarga. Mulai dari anak kecil hingga orang tua. Karena MCK tersedia. Warung yang menjual makanan juga ada. Ini lagi persiapan pasang flysheet. Kami campingnya di sini. Pemandangannya hijau. Dan gak jauh dari toilet di bawah sana. Yang datang sedikit sekali. Di sana ya. Kelihatan ya. Karena mungkin masih siang. Sorean gitu agak banyak. Oke. Kami pasang flysheet dulu ya. Nah, sekarang tendanya udah terpasang. Dua. Ini tempat aku dan suamiku. Terus itu anakku mau private. Ini tempat nyantainya. Sekarang kita keliling ya. Bagaimana suasananya. Tempat perkemahan. Apa namanya tadi dah? Lumbung Witwitan. Lumbung Witwitan. Jadi, tempatnya itu nyaman banget friend ya. Nih, banyak tempatnya ini ya. Sekarang, jam berapa sekarang? Jam 2.25. Jam 2.25. Yang kempeng itu gak terlalu banyak ya. Sebelah sana banyak ya. Kita setting sebelah sana ya. Kalau mau ke kamar mandi. Mesti turun friend ya. Lewat sini. Ada dua lokasi sih. Ini yang gak terlalu curam. Jadi, kalau mau kempeng di sini. Ini mesti bawa sandal anti-slip. Terus kamar mandinya di bawah sana. Nah, itu ada berapa jumlahnya itu. Itu 6. Ini juga 6. Oke, kita setting kamar mandinya. Agak deket ya. Aku pause dulu ya. Ini kamar mandinya friend ya. Kita lihat. Dalam ya. Jadi, kamar mandinya. Cukup ya. Ini ya. WC jongkok. Sama timba gitu. Temporari lah. Kayak kempeng pada umumnya. Terus kita lihat yang di sana ya. Nah, itu. Itu dia ya. Saya rasa sama aja ya. Kita zoom aja ya. Sekarang, saya mau bikin kopi. Lagi masak air. Halo, kami sekarang lagi menyiapkan makan siang. Makan siangnya ini. Pakai nasi yang saya bikin semalam. Ini ya. Ini cantik nasinya. Lucu. Lau kuning. Atau hijau. Terus. Dikasih ayam. 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 Nyenyenyenyenyenyenyenyen. Tren. Terus. Dikasih. Biar rasanya tambah enak. Dikasih serundang. Serundang. ini sedangnya juga bikin sendiri Oke selamat menikmati sekarang lagi makan siang ayo yang mau camping nyusul ke sini di Lumbung Witantrawas itu sebelah sana banyak yang camping tempatnya nyaman banget enggak terlalu dingin ya jam segini ya enggak tahu nanti malam ya Oke kita samperinnya eh yang kemah ya satu-satu ya kenalan ya Nah kita samperin beserta kemah yang disini ya dari mana Pak Oh dari sudor Jawa sama saya Sidorjo di Permata Juanda sedati Pondok Jati lagi lagi bikin apa nih Pak api unggun persiapan untuk nanti malam ya bagus tandanya lucu saya saya enggak pasang flash it bingung masanya ribut melulu ini itu bagus tuh pakai tripod penyangganya lewatnya kamera saya udah deket ya Hai media fan nih lucu nih pasang flash it-nya di kemahnya ah apa namanya tendanya hadap-hadapan kita sebenarnya tempat kempeng ini tutup masih PPKM ya tapi kita maksa tadi ya udah kecelek kemana berih gelondong ya Iya tutup ternyata terus lari kesini tapi sini enggak kecewa kok pengalaman pertama buat saya iya bertiga kalau anu banyak udah sering ya udah sering kalau mau camping di sebelah sini juga bisa friend ya ini teras siring tapi pas itunya sebelum turun gitu pas untuk pasang rendah nah bagian sini yang banyak friend ya Hai kawan-kawan tadi sini grup kita samparin satu-satu ya mulai dari sini dari mana Pak Oh Grisik saya Sidoarjo ya Oh tadi katanya dari Pertamina Indonesia Pak ya Pak ya Oh bukan Oh iya petrokemia hobi ini Pak ya saya juga pemula nih saya lagi-lagi pemula lagi pertama kali saya kempeng ini iya kalau bapak udah sering ya iya kalau bapak udah sering ya iya dari kristik saya dengernya tadi tadi kan saya mau mau disini udah di booking gitu ya iya 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 nachi apan masih gulung hetaman tigari iya 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 seneng seneng kalau mau masak sendiri ini saya lagi dengan Top Magal ini seek anjay grup pak tom segera lagiung Akiu Pernyapin domu this er Tapi pesertanya, oh ini kawasnya nih, tapi pesertanya enggak harus jadi kristi Pak ya. Dari berbagai lini, mau dari petrogimia, mau di luar itu, tidak ada ketua, tidak ada apa. Iya, saya mau ikutan gabung, terus apa namanya jadwalnya campingnya paling enggak sebulan sekali gitu tadi Pak ya. Setiap bulan, oh gitu, setiap bulan. Di petrogimian ada temannya, pasti ada Pak, pasti ada. Iya kalau Sabtu Minggu ada ya Pak. Teman-teman gabung aja sini, ya gabung di sini nanti. Di Blitar itu, di Blitar itu saya sendirian cuma berdua, tengah hutan dulu ya. Biasanya supportnya itu mencari lokasi yang tengah, mobil bisa bisa minta. Oh iya, kayak camper van gitu Pak ya. Terus kalau malam gak ada acara Pak? Kalau malam ngadain acara? Iya. Iya. Acar, acaranya malem-malem apa biasanya Pak? Makan-makan. Makan-makan. Makan-makan sama. Oh udah keroke. Oh iya, 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 nanti malam saya bawa bersih sini gabung bayar biar rame bayar, tidurnya saya balik sana. Tiga orang sama anak satu. Tidak. Iya, iya, kayak gini nih Pak. Iya, di atas. Saya tadi mau di sini, nggak boleh udah dipoking. Sendirian, nanti kalau ada harimau dari sana saya dimakan dulu. Yang tua itu Pak, enak pengalamannya pinter. Pansiunan. Pak. Sama Pak, saya udah di kepala lima puluh ke atas. Nah, kan Pak Bisa. Maja, iya. Kita udah pansiunan semua juga Pak. Nah, di sini ada air sumber, friend. Kita bisa mandi di sini. Ini dia, friend ya. Hmm, sumbernya banter banget, friend ya. Airnya bening banget. Bisa mandi di sini. Merasakan air sumber. Terus, di atasnya ada rumah makan. Oke, kita lihat lokasi lain. Halo, sayang. Halo, sayang. Ini di sini ada ini, friend ya. Ada binatang lucu. Apa namanya ini, Pak? Iya, Pak. Namanya apa? Musang, ya? Ih, lucu kamu. Kayak anjing kecil. Nah, ini makan terakhir ya. Di Lumbung Witwitan. Nasinya tetap seperti kemarin yang saya bawa. Terus ini, surprise-nya di sini bisa beli. Water. Water. Lalapan. Amap. Pete. Uh, pete segini di sini cuma 12 ribu, friend ya. Murah banget. Water. Water. Oke, selamat menikmati. Ini Mas Royce. Ini Mas Nana. Oke, aku makan dulu ya. Ini foto bersama dengan grup Pakem. Pak Kuyuban Camping Petro Kimia Grisik. Foto kenangan makan bersama dengan grup Pakem. Jangan lupa klik subscribe ya. Supaya tidak ketinggalan video-video baru dari kami selanjutnya. Kemudian klik untuk melihat video yang mungkin teman-teman suka di halaman ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Da-da. Terima kasih telah menonton!